Optocoupler power supply switching Jadi komponen ini sangat penting Untuk regulasi Atau penstabil tegangan Antara primer dan Sekunder Jadi ini bentuknya Ada pin 1, 2, 3 4, ada 4 pin Pada optocoupler ini Jadi ini kita lihat Sisi bawahnya, seperti ini Sisi bawah, jadi Pin 1 sejajar pin 4 Pin 2 sejajar pin 3 Jadi 1 dan 2 input, 3 dan 4 Outputnya, jadi komponen ini Untuk mengontrol Tegangan sekunder Terhadap primer Sehingga tegangan yang keluarnya Stabil Jadi pertama-tama Dalam pengukuran kita tahu Nol primer dan nol sekunder itu beda Semuanya pada Elko Jadi posisi probe negatif harus kita pindah Pengukuran sekunder dan Primer Jadi seperti ini kita lihat Ini adalah modul Salah satu modul ya Power supply Kita lihat pin 1 nya 13 volt Kemudian pin 2 nya Waduh Ini kurang sentuh ya Nanti saya Perbaiki dulu Nah pin 2 nya Kita lihat 12 volt Jadi pin 1 13 volt Dan pin 2 12 Pin 1 nya 13 Jadi ini optocoupler Pin 1 dan pin 2 Adalah tegangan input Dari sekunder Jadi kita lihat Ini salah satu modul juga Pin 1 nya 13 13 13 volt Pin 2 nya Sabar ya Masih pelan-pelan Hati-hati ya Pin 2 nya 12 juga Jadi ini posisi power supply Kalau bagus Pin 1 dan pin 2 Itu ada tegangan Jadi Power supply yang normal Itu seperti ini Optocouplernya Pin 1 dan 2 Ada Tegangannya Kemudian Kita lihat Pada Primernya Pada kaki 4 dan 3 Berapa nih tegangannya Kita ukur Dia adalah 13 Kaki 4 nya Pin 4 nya Pin 4 kita ulang lagi 13 ya Pin 3 nya Oh 0 ya Oke teman-teman Jadi pin 1 dan 4 Tegangannya Mirip ya Sama ya Itu pedoman kita ya Jadi 0 nya harus Kita pindah Prop negatif nya Harus pindah Pengukuran pin 3 dan 4 Prop negatif nya Harus ke Bagian Primer power supply Oke terima kasih